Dandim 030650 Kota dan Payakumbu menyatakan Kota Payakumbu bukan daerah yang nyaman bagi pelaku teroris. Selama ini belum pernah terjadi kejadian aksi teror ataupun kerusuhan yang berhubungan dengan teroris. Meski demikian, masyarakat tetap diminta untuk terus waspada dan berhati-hati dengan semua kegiatan-kegiatan yang berbau radikalisme. Menurut putra kelahiran Kota Demak tahun 1972 ini, terduga teroris JT alias H sepertinya terpengaruh oleh info-info yang bersifat global sehingga merubah jati diri yang bersangkutan. Itu mungkin karena dampak pengaruh-pengaruh yang sifatnya global yang mana kita tahu sama-sama bahwa di poso sendiri sana sudah terkikis. Di tempat luar negeri juga terjadi pepecahan seperti itu, tidak menurut kemungkinan itu adalah pengaruh-pengaruh dari luar seperti itu. Selama ini Payakumbu kondisinya sudah kondusif, jadi kita harus waspada setiap kegiatan-kegiatan yang berbau radikalisme seperti itu.